Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya AC Fanyolismana di channel Aspal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat link sosial media di google site Ingin tau caranya? Yuk langsung saja kita praktekan Baik rekan-rekan semuanya update terbaru dari google site Kita mampu dan kita bisa untuk menyematkan berbagai macam link media sosial Seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan yang lainnya Semuanya sudah disediakan di google site Tempatnya bagaimana cara kita untuk mencari link sosial media yang bisa kita sematkan Di sini saya menggunakan akun belajar ide ya Di sini belum ada tuh ya Belum ada link akun media sosial Tapi ketika saya menggunakan link google site yang satu lagi ya Kebetulan ini site web sekolah ya Link web sekolah kita coba Nah kita scroll ke bawah Nah ternyata ada ya link media sosial Nah ini dia Link media sosial Bandingkan dengan yang tadi di akun belajar ide Tuh tidak ada link media sosial Tetapi di sini ada link media sosial Nah ini jangan khawatir Anda pengguna akun belajar ID jangan khawatir Atau pengguna Gmail jangan khawatir Ini akan segera muncul Update-nya bergiliran ya Nah sekarang caranya untuk menggunakan link media sosial ini adalah Silahkan Anda mau memasukkannya di header Atau mau memasukkannya di body Di bagian tengah dari webnya ya Contoh saya misalkan mau menambahkannya di header ya Misalkan webnya AC Panjil Semana Ya kemudian Di sini saya delete dulu semua Saya delete semua ya Nah seperti ini saya delete semua Lalu yang pertama saya memasukkan Foto ya Memasukkan foto saya ya Memasukkan foto Scroll ke bawah Scroll ke bawah Scroll Kita cari Fotonya Nah ini dia ya Kita Nah ini dia upload ya Ini sudah ada ya Nah bagaimana cara menambahkan link sosial media di bawah gambar ini Klik saja gambarnya Kemudian klik link media sosial yang ini ya Klik link media sosial Kemudian Klik tautannya Misalkan ini Facebook 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 Dotcom ya Dotcom AC Panjil Kemudian youtube Misalkan youtube Dotcom Aspa edu Kemudian instagramnya Instagram Dotcom Sepanjil Semana Nah seperti ini Ini link media sosial Dan link media sosial ini Kalau mau anda tambahkan lebih dari 3 Tinggal di klik saja di bawahnya Seperti ini ya Kalau cukup 3 ya sudah 3 saja tidak apa-apa Nah link media sosial ini akan semakin bagus Jika kita menggunakan icon atau gambar ya Kita klik tanda gambar disini Kalau anda sudah memiliki iconnya Gambarnya silahkan klik upload Kalau belum punya silahkan klik pilih Lalu kita boleh menelusurinya di google drive Atau menelusurinya di google penelusuran gambar Contohnya Facebook icon ya Nah ini dia ada facebook ya Saya misalkan mau memilih yang persegi Sisipkan Kemudian Kita juga akan menyisipkan youtube ya Youtube icon Nah Nah youtube juga ada Mungkin saya ingin menyematkan yang ini ya Nah ini mungkin Sisipkan Kemudian satu lagi Kita akan Memilih instagram Nah klik google penelusuran gambar Klik instagram Icon Nah ini dia ya Oke kita sisipkan Nah Sudah Ada iconnya Sudah ada urlnya Baru kita sisipkan Tuh lihat ya Sekarang sudah ada icon di bawahnya Kalau kita mau tempelkan di bagian bawah foto Tinggal tarik saja ke atas Nah seperti ini Maka si iconnya ini bisa langsung berada di bawah foto ya Dan kita klik saja si gambar ini ya Apakah mau berbentuk lingkaran Kecil padat yang lainnya kita bisa setting-setting ya Kalau mau lebih besar klik menengah Kalau mau tidak lingkaran mungkin persegi silahkan klik persegi ya Kalau mau lingkaran klik lingkaran Nah seperti ini ya Nah seperti ini Kalau misalkan Anda ingin menggunakan ya Icon dan foto ini di bagian tengah dari webnya Tinggal tarik saja ke bawah Seperti ini Nah Maka akan pindah ke bawah Itu terserah dari Anda ya Mau di mana ditempatkannya Anda sendiri yang tahu gitu ya Kalau di bagian bawah seperti ini Mungkin bagian atasnya kita Berikan saja judul disini Bahwa ini adalah profil ya Profil AC Panjil Smana Nah kita block Kemudian center Kemudian klik 18 Atau lebih besar lagi Mungkin 24 Lalu kita pilih fontnya Impact mungkin Nah seperti ini ya Lalu kita publikasikan ya Misalkan AC Panjil Smana Profil Dan kita klik publikasikan Maka hasil dari pekerjaan kita bisa kita lihat Klik Panah ini Kemudian lihat situs yang dipublikasikan Sekarang kita akan melihat bagaimana Profil yang tadi kita buat Dari foto Kemudian di bawahnya ada link sosial media Kita coba klik yang YouTube-nya ya Kita klik yang YouTube-nya Maka akan nyambung langsung ke YouTube Aspal Edu-nya ya Seperti ini Kalau mau klik Instagram Maka akan nyambung ke Instagram-nya ya Tuh ya Nah seperti ini Kalau klik kita klik Facebook-nya Maka akan masuk langsung ke Facebook-nya Tapi harus login dulu disini Karena akun saya tidak login Meloginkan akun Facebook Maka dia minta login Tapi kalau Anda sudah login Ini akan langsung masuk ke dalam Halaman Facebook kita Nah seperti ini ya Ini makin keren Makin lengkap Dan tentu saja Semakin memanjakan kita Pengguna Google Sites ya Dengan adanya Fitur link media sosial Baik itu mungkin yang bisa Saya bagikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Jika lo info ini dirasa bermanfaat Jangan ragu untuk memberikan Subscribe di channel Aspal Edu ini Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh